Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama saya Omasyu Kali ini dalam video saya untuk tutorial powerpoint ini Saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat link Jadi kalau dalam video saya yang sebelumnya Saya membuat bagaimana agar tulisan-tulisan ini Atau gambar-gambar ini bisa bergerak Kali ini dalam video saya yang kedua ini Saya akan membuat bagaimana membuat link Atau menghubungkan tiap-tiap slide ini Dengan halaman-halaman yang lain Sehingga nanti kita tidak harus menekan enter Untuk menuju ke tahapan yang kita inginkan Baik kalau begitu langsung saja Yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah Ini adalah halaman pertama saya Saya akan membuat linknya dengan Gambar yang sudah saya masukkan sebelumnya Yaitu dengan next Jadi pada Simbol ini ketika Powerpointnya dijalankan Ketika kita klik next Maka dia akan menuju ke halaman yang kita inginkan Kalau begitu akan saya contohkan Pertama Nanti Tombol next ini akan saya Hubungkan ke halaman terakhir Sehingga nanti Ketika saya pengen Langsung menuju ke halaman terakhir Maka akan masuk ke halaman yang terakhir Dan ketika saya klik back Dia akan kembali ke halaman Yang ini Baik langsung saja Kita klik terlebih dahulu simbolnya Kemudian kita klik insert Kita klik hyperlink Nah disini untuk tampilan awal link Ada Exiting file or web page Kemudian current folder Kita biarkan untuk current foldernya Kita klik pada bagian link to Link to kita klik pada bagian Pledge in this document Kita klik Nah dengan begini Tampilan tiap-tiap dari Slidenya bisa muncul Akan saya hubungkan dengan Halaman yang terakhir Halaman terima kasih Kita klik ok Nah pada halaman yang terakhir tadi Akan saya hubungkan pada bagian backnya Saya hubungkan dengan halaman Yang kedua Lihat pada bagian ini Kita klik ok Sehingga nanti pada saat dijalankan Maka Ketika saya klik back Saya akan kembali ke halaman ini Dan ketika saya klik next Saya akan kembali ke halaman Yang sudah saya tentukan Baik Akan saya contohkan untuk Pemberian halaman Biar lebih lengkapnya Teman-teman bisa memperhatikan Input Akan saya masukkan dengan link Pada bagian input Kita klik ok Kemudian pada bagian inputnya Back Saya akan masukkan Ke bagian Halaman 2 Teman-teman perhatikan Untuk next Jadi sebenarnya Teman-teman bisa merancangnya sendiri Apakah pengen dimasukkan Ke link berikutnya Atau ke sebelumnya Jadi Sebenarnya Link untuk tiap-tiap halaman Teman sendiri yang menentukannya Seperti itu Saya akan contohkan lagi Processing Saya akan pindahkan ke link Kita cari processing Ini dia Kita cari halaman processing Kita klik backnya Kita masukkan ke halaman semula Nextnya Kita masukkan ke Halaman Ini dia Kemudian kita Untuk yang ketiga itu Storage Oh maaf Maksud saya output Backnya Kita masukkan ke Sini Kita beri link Untuk output Nanti Untuk hasil akhirnya Akan saya Tampilkan Supaya teman-teman bisa melihatnya Lebih jelas Lebih jelas Kita kembali Storage 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati